Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Norfitrianto. Di sini bersama saya dalam serial Akutansi. Ini akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang penerimaan negara bukan pajak bersama narasumber kami, yaitu dosen PKN STAN dengan Bapak Puji Wibowo. Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi Mas Taufik. Gimana kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Saya ingin bertanya nih Pak, mengenai tentang PNBP itu. Pertama-tama, mungkin saya akan bertanya tentang apa sih PNBP itu Pak? Dan contoh-contohnya mungkin. Ya, bagus pertanyaannya Mas Taufik. Ini sebuah isu yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa maupun para dosennya. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang No. 9 tahun 2018, di sana dinyatakan secara jelas definisi maupun karakteristik dari PNBP. Ya, secara umum itu PNBP, kita bisa mengatakan ada sebuah pemutannya yang dibayarkan oleh siapa? Oleh wajib bayar yang dari orang pribadi atau dari badan. Ya, baik karena dia mendapatkan manfaat langsung maupun tidak mendapatkan manfaat langsung. Ya, ini tentu saja berbeda dengan pajak ya. Kalau pajak kan kontribusi warga negara kepada negara tanpa mendapatkan manfaat langsung ya. Tapi di PNBP ini ada, ada manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu. Di jenisnya ada kriteria pemanfaatan langsung oleh masyarakat. Kemudian juga ada yang berasal dari pemanfaatan dari sumber daya alam, kemudian kegiatan-kegiatan yang dipisahkan, dan juga dikunci dengan kata-kata, itu penerimaan itu adalah di luar pajak dan hibah, dan dikelola dalam sistem APBN. Ini saya kasih contoh sederhana nih Mas Taufik ya. Mas Taufik punya SIM nggak? Punya, Pak. Nah, SIM itu waktu Mas Taufik dapat SIM kan bayar ya? Iya, Pak. Nah, uang yang dibayarkan atas jasa layanan SIM dari kepolisian itulah salah satu contoh PNBP. Kemudian kalau Mas Taufik nanti nikah, nanti nikahnya gedung pemerintahan, itu mesti penting bayar, Mas. Itu juga salah satu contoh uang sewa kita atas pemanfaatan barang milih negara tersebut, itu juga PNBP. Kemudian kalau Mas Taufik perhatikan, kita juga punya penerimaan negara yang sangat besar, yaitu dari kegiatan usaha lumigas, penjualan lifting migas bagian negara, itu juga contoh konkret dari penerimaan negara bukan pajak. Itu Mas Taufik ya, kira-kira contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi ada yang berupa penelayanan, ada yang berupa pemanfaatan SDA, ada juga yang berupa pemanfaatan dari barang milih negara. Bahkan, Mas Taufik kalau lihat, kita punya banyak BUMN, Mas ya. BUMN itu kalau membayar dividen ke pemerintah, dividennya itu merupakan contoh dari penerimaan negara bukan pajak. Itu Mas, ya. Jadi, PNBP itu pendapatan ini apa, apa namanya? Salah satu pendapatan negara juga ya, Pak? Berarti? Iya, negara yang terbesar kedua setelah pajak. Oh, jadi seperti itu. Oh iya, Pak. Kan itu terbesar kedua ya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Cara yang bermenang dalam mengelola PNBP itu siapa aja sih, Pak? Keren ini pertanyaannya ya. Kalau Mas Taufik perhatikan, kalau pendapatan pajak itu kan yang berundang cuma satu ya, yaitu Kementerian Keuangan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Pajak. Nah, kalau PNBP ini kewenangan pemungutannya ini banyak. Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, secara umum siapa sih yang berhak menjadi instansi pengelola PNBP? Itu ada dua kelompok. Yaitu pertama adalah Kementerian Negara Lembaga. Dalam kapasitas, mereka ini selaku pengguna anggaran. Jadi seluruh KL pada kekatnya bisa memungut PNBP. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Keuangan selaku pendaraan negara. Selaku pun juga berundang memungut PNBP. Maka kalau Mas Taufik nanti perhatikan di laporan realisasi anggaran kita, itu kan ada PNBP yang dikelola KL, ada juga yang dikelola oleh BUN. Sebagai mana tadi kalau saya contohkan pendapatan SIM, kemudian ada paspor, itu adalah pendapatan yang dikelola oleh KL, kemudian lembaga. Tapi kalau pendapatan tadi dari penjualan lifting minyak dan gas bumi bagian negara, dividen, itu adalah PNBP yang dikelola oleh Benda Rumun Negara. Jadi gitu maksudnya, secara umum, seluruh KL sebenarnya bisa memungut PNBP. Dan BUN dalam kapasitasnya dilaksanakan pengolahan PNBP. Demikian, Mas Taufik nanti. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak KL dan BUN tersebut itu dalam melakukan pengolahan PNBP itu Pak? Ya, jadi KL dan BUN bisa mengolah PNBP, syaratnya dia harus satu, punya tarif. Punya tarif, namanya tarif atas jenis PNBP. Jadi dia punya jenis PNBP yang ditetapkan dalam PP atau dalam Undang-Undang, kemudian ada tarifnya. Tanpa penetapan tarif oleh peraturan perundangan, maka KL ataupun bahkan pun sekalipun sebenarnya tidak berhak mengenai PNBP. Karena itu diangkat sebagai pengolahan liar. Karena setiap pengolahan negara itu harus ditetapkan dalam Undang-Undang harusnya. Atau peraturan yang diamanakan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini PP. Jadi, kalau mereka ingin memungkut PNBP, harus ada dasar hukumnya. Walaupun tidak ada PP-nya. Nah, beberapa ketentuan khusus sih ada yang tidak harus PP. Seperti PLU itu, penetapan tarifnya tidak lewat PP. Ada yang lewat PMK, bahkan ada yang lewat peraturan dari menterinya masing-masing, maupun kepala satuan kerjanya. Ini memang untuk PLU ini ada banyak-banyak fleksibilitas. Jadi satu, dia harus punya PP tentang tarif. Kemudian, dalam mengolah PNBP, tidak boleh di-store, tidak boleh di-tahan lama-lama mas. Sudah pengut, langsung di-store kekas negara pada hari yang sama. Apalagi kita sekarang punya sistem informasi PNBP online, di mana setiap KL itu bisa nyetor PNBP dengan berbagai macam channel. Bisa lewat ATM, internet banking, menggunakan kode billing yang dihasilkan dari sistem informasi PNBP online tersebut. Dan itu setelah di-store, nanti dilaporkan, ada laporannya di laporan realisasi anggaran. Secara umum seperti itu, mas Topik. Bagaimana mereka melakukan pengolahan PNBP ini. Baik Pak, adakah sanksi yang akan diperlakukan, Pak, bagi mereka yang tidak membayar PNBP tersebut, Pak? Nah, ini menarik nih. Ini sanksi, kasih sanksi kepada siapa dulu ya. Yang mungkin ada yang gini, mas Topik. Wajib bayar. Kalau wajib bayar, itu kan memang yang wajib membayar PNBP ya. Dalam ini misalkan kita taruh, kasih contoh ya, BMM. BMM, dia punya kewajiban membayar dividen, manakala di dalam RUPS, pemegang saham menetapkan BMM harus bayar sejumlah uang tertentu ke negara sebagai dividen. Nah, ketika BMM tersebut terlambat membayar dividen, maka dia dikenakan denda. Itu sanksinya, mas. Dikenakan denda 2% sebulan. Ada juga, kalau beberapa wajib bayar, beberapa wajib bayar badan itu tidak membayar PNBP, misalkan perusahaan telekomunikasi gitu, mas ya. Misalkan Telkom, dia tidak membayarkan liuran untuk pemakaian ruang udara, untuk pemakaian ruang frekuensi ya. Maka dia tidak akan mendapatkan hak itu. Jika dia tidak membayar, dia tidak dapat hak dari negara. Kan gitu ya, itu pendapatan PNBP yang dikelola oleh Kementerian Kominfo. Itu dari sisi wajib bayar seperti itu. Nah, ternyata dari sisi kementerian lembaga juga ada sanksi. Manakala ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan PNBP, maka nanti larinya ke arah ini, mas. Bahalah pelanggaran PNBP tentang hukuman disiplin. Jadi karena yang mengelola kan bagian negeri, mas ya. Karena yang mengelola bagian negeri ini. Kalau ada bagian negeri yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, di mana salah satunya adalah melakukan pemungutan PNBP secara benar, sesuai dengan peraturan pengundangan, maka nanti larinya adalah ke arah hukuman disiplin. Sesuai dengan PNBP, hukuman disiplin PP53. Baik, Pak. Setelah penjelasan yang umum yang tadi, kita kan di sini sedang belajar akutansia, Pak. Bagaimana sih, Pak, pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya itu, Pak? Bagus dengan penyajian yang basar sekali ya. Secara umum sebenarnya pengakuan, pengukuran, maupun penyajian, pengungkapan PNBP itu sama dengan pendapatan secara umum, Mas. Pendapatan secara umum ya. Dalam artian, nanti kita bisa tahu di sana, misalkan PNBP itu pengakuannya gimana? Tergantung jenis PNBP-nya, Mas. Ada jenis PNBP yang pemungutannya pakai official assessment. Dia ditetapkan dengan PP tadi ya. Maka ketika PNBP yang jenis itu, pengakuannya pada saat kapan? Pada saat dia dibayarkan ke Kas Negara. Contoh tadi ketika Mas Taufing bayar uang SIM ya, Nah, itu kan pengakuan pendapatannya ketika memang uang itu diseter ke Kas Negara bersamaan. Beda hanya kalau pendapatan PNBP yang dihitung berdasarkan self-assessment. Misalkan pendapatan dari dividen tadi ya, atau dari pertambangan mineral batu barat. Kapan saat pengakuannya? Ya ketika hak negara itu timbul. Ketika hak negara itu timbul, di BBMN itu ketika ada RUPS, maka setelah tanggal RUPS, di tanggal RUPS itulah hak negara untuk memperoleh PNBP berubah dividen. Kemudian juga, menerba tadi, hak negaranya ada ketika memang sudah, sudah, apa namanya, diangkat dari perut ini, yang siap dijual gitu ya, itu juga ada hak negara di sana. Jadi ada beda Mas ketika PNBP-nya itu berdasarkan official assessment atau berdasarkan self-assessment. Kalau official kan memang ditetapkan oleh kantor itu sendiri gitu ya. Sehingga self-assessment ditetapkan oleh wajib bayar. Sehingga saat pengakuannya pun berbeda. Nah, tadi Mas Topik juga menyingkuh tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu juga tergantung. Ada pengukuran itu tergantung tarifnya, Mas. Ada namanya tarif spesifik. Tarif spesifik itu tarif yang ditetapkan secara persis, angkanya, nominalnya jelas di PP atau di peratur undang lainnya. Misalkan tadi SIM, misalkan berapa Mas bayarnya? 100 ribu. Tarifnya ada di PP itu. Paspor misalkan berapa? 200-300 ribu ada di PP. Itu namanya tarif spesifik. Tapi itu juga pengukurannya pakai tarif at-colerm. Tidak ada angka nominalnya di PP, di peratur undang. Tapi adanya berupa guidance. Misalkan berupa formula, berupa kata-kata sesuai kontak, sesuai apa gitu. Jadi angkanya tidak ada di situ. Tapi kita harus ngitung sendiri. Ngitung sendiri berdasarkan formula maupun guidance pertunjuk yang ada di PP tersebut. Itu jadi aspek pengukuran. Kemudian tentu saja karena dia PNBP, maka kita nanti melihat-lihat nih Mas, disajikan di laporan hasil anggaran, tapi juga ada yang masuk ke laporan aruskas. Karena kan basis kas ya. Basis kas juga kan. Jadi ada yang masuk ke PNBP di LRA, ada PNBP juga di laporan aruskas. Dan pengungkapannya tentu saja harus dijelaskan secara memadai buat para pengguna laporan keuangan. Demikian Mas Taufik ya, dari sisi aspek akuntansi PNBP. Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Teman-teman mungkin saya sudah sedikit mengerti mengenai apa itu PNBP. Penjelasan Pak Puji juga ringan dan mudah dimengerti. Jadi mungkin kalian bisa menonton video ini dengan cukup enjoy, santai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.